Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Khoyal Atif Semoga kita dalam keadaan sehat Banyak rezeki Dan yang pasti Kita diberikan Keberkahan yang maha kuasa Oke Disini kita memiliki Pohon hoki anti mikro Yang akan kita program Perantingan Ini Di tempat saya Saya sudah memeliharanya selama Kurang lebih 1,5 tahun Dan ini Itu mudah ditanam Jadi Untuk pemula Ataupun pepohon sehandal Itu sangat Bisa untuk Diharapkan Seperti itu ya Karena pohon sehari ini mudah Kita potong Terus kita tanam bisa Seperti itu Ini hoki anti mikro Hoki anti build up Dari luar negeri Seperti itu Jadi tidak Budidaya dari Dalam negeri Tapi ini Ada hasil Import Dari luar negeri Seperti itu Jadi di Dalam negeri itu Ada Tapi hasil import Tidak Kemudian Kita Budidaya sendiri Di Alam Indonesia Seperti itu Adanya ya Hanya di luar Seperti Jepang Korea Ataupun Taiwan Seperti itu Dan Perbedaannya Hoki anti mikro Dengan Hoki anti Lokal itu Ada di pohonnya Kemudian Daunnya Pohonnya itu Hoki anti mikro itu Tidak bisa besar Hanya sebesar Dua jari Paling besar itu Kemudian Hoki anti Lokal itu Bisa besar Seperti itu ya Bang Hoki anti Lokal itu Bisa sebesar Kepalan tangan Ataupun Betis Laki-laki Dewasa Seperti itu Seperti seorang Dewasa Kalau ini Hanya dua jari Paling besar Laki anti Mikro Dan daunnya pun Dia lebih kecil Sepertiganya Dari Boki anti Lokal Seperti itu Bang Jadi Boki anti Mikro ini Daunnya Lebih mengkilap Daripada Hoki anti Lokal Kemudian Daunnya bisa Sangat kecil Sekecil Dari kelingking Anak kecil Seperti itu Setengah cm Bisa Akurannya setengah cm Daun Hoki anti Mikro Oke Kalian Kita Akan Melakukan Pruning Ini Kita lihat dulu Pohonnya Kita Tentukan Bagian Muka Dulu Kita Menentukan Bagian Muka Itu Mudah Yang pertama Dari akarnya Akarnya Di sini akarnya Sudah Lengkap Akarnya Sudah Bagus Sudah Bisa Besar Dan Kuat Kuat Jika Kita Menemukan Di alam Mencari Di alam Maksud saya Itu Kita Lihat Akarnya Jika Akarnya Sudah Besar Minimal Satu Jari Kelingking Maka Dia Sudah Termasuk Kuat Seperti itu Bisa Digunakan Sebagai Muka Ataupun Bagian Depan Dari Bonsei Kemudian Dari Perantingan Perantingan Ini Tidak Boleh Menutupi Bagian Pohon Perantingan Ini Jika Kita Melakukan Perantingan Itu Tidak Boleh Menutupi Bagian Batang Batang Kalau Ranting Ranting Ini Boleh Terutupi Tapi Sedikit Saja Karena Pohon Itu Bisa Dilihat Dari Batang Bawahnya Seperti itu Dari Ranting Ranting Itu Dia Mengikuti Seperti itu Ya Oke Setelah Kita Lihat Kita Melakukan Pengawatan Ya Ini Oke Kita Langsung Saja Untuk Daun Kita Bruning Ataupun Tidak Terserah Kalian Tinggal Kebiasaan Kalian Atau Kebisaan Kalian Dalam Mengawati Jika Daun Ini Susah Untuk Melakukan Pengawatan Kita Dalam Pengawatan Kemudian Daun Ini Susah Untuk Disingkirkan Dan Menghalangi Pengawatan Kita Maka Daun Ini Kita Bilangkan Dulu Kita Potong Terlebih Dahulu Nanti Kalau Sudah Benar-benar Dia Hidup Ataupun Memiliki Tunas Baru Maka Nanti Tunas-tunas Baru Yang Akan Kita Pakai Sebagai Ranting-ranting Baru Kita Masih Menggunakan Metode Satu Tiga Tiga Satu Satu Ranting Kemudian Tiga Anak Ranting Kemudian Tiga Jucu Ranting Tiga Jucu Ranting Ini Sini Kemudian Setelah Itu Biasa Kita Sudah Memiliki Ranting Yang Cukup Lebat Ataupun Sudah Menutupi Area-area Bagian Ini Yang Rumpang Ini Maka Kita Bisa Menyisakan Satu Tunas Saja Jadi Satu Satu Batang Satu Ranting Maksud Saya Satu Ranting Kemudian Tiga Anak Ranting Kemudian Tiga Jucu Ranting Kemudian Satu Tunas Baru Atau Cicit Ranting Bisa Seperti Seperti Itu Oke Kita Bawati Potong Terlebih Dahulu Bagian Bagian Ranting Yang Tidak Bergunya Oke Terima kasih Kauan Kauan Sudah Selesai Dan Jadi Patut Dikarisbawahi Bahwa Dalam Perantingan Itu Kita Harus Bisa Memilih Atau Memasuki Bagian Bagian Yang Rumpang Seperti Tuhan Seperti Ini Contoh Ini Ini kan Tadi Biasanya Rumpang Ini Disini Disini Ini tadi Rumpang Kemudian Saya Saya Kawati Disini Disini Antara Disini Dan Disini Itu Rumpang Tadi Rumpang Rumpang Jadi Bagian Ini Kita tarik Kesini Bagian yang kosong Rumpang Jadi Bagian yang kosong Ini terpenuhi Seperti itu Jadi Ruang-ruang Yang kosong Itu bisa Kita Masuki Dengan Kita Mengambil Bagian-bagian Ranting-ranting Yang Kita Kawati Kemudian Kita Arahkan Ke bagian Yang kosong Seperti itu Jadi Bagian ini Bagian ini Dapat terpenuhi Bagian ini Ini Dapat terpenuhi Ini Bagian ini Bagian ini 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 tadi Rumpang Kosong Area kosong Disini Jadi Kemudian Kita tarik Dari sini Kita tarik Ke daerah sini Jadi Disini Nah Disini Ini Terpenuhi Sudah kosong Seperti itu Kemudian Bagian-bagian Yang Tertutupi Tadi Kita Buka ruang Membuka ruang Seperti itu Jadi Seperti ini 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 kan Bagian belakang Ini Ini kan Tadi Tertutupi Tertutupi oleh Daun Seperti itu Kemudian kita Buka Buka Ini Buka Ini Buka 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 Kemudian ini Bagian ini Kita Buka 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 Bagian ini Bagian ini Kita Buka 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 Ini Dibuka Ini Dibuka Seperti Tangga Seperti itu Kawan-kawan Kita Bagian Yang Kosong-kosong Yang Rumpang-rumpang Seperti itu Jadi Dia Kelihatan Bagian Batang-batangnya Seperti itu Kan kawan Oke Selesai Sudah selesai Ini Nanti Tinggal Merimpunkan Tinggal kita potong Satu ranting Saja Seperti itu kan kawan Kita potong Satu ranting Kemudian Kita Tinggal Daun-daun ini Kita pilih-pilih Kita Perkecil daunnya Agar Pohon ini Bisa Daunnya Menutupi bagian Ranting-ranting Yang kosong Seperti itu Oke Terima kasih Sekian dari saya Sebelumnya Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Agar Kalian Tahu Dan Mengerti Video Video saya selanjutnya Oke Sekian dari saya Jika ada kesalahan dari saya Saya mohon maaf Salam satu Wobi Jangan lupa Jika Perlu Sharing Kita sharing Di bawah Komen di bawah ya Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih